Dengan tangan kosong, seorang ibu rumah tangga di paninggilan Ciledug, Tanggerang menangkap seekor biawak sepanjang 1 meter. Hewan menyerupai komodo tersebut ditangkap saat hendak masuk ke dalam rumah warga. Kemunculan biawak ini sempat membuat heboh warga sekitar karena dikira sebagai anak buaya. Diduga biawak tersebut kelaparan sehingga masuk ke pemukiman warga melalui saluran air yang terhubung dengan sawah. Awalnya tak ada satupun warga yang berani untuk menangkap karena khawatir akan digigit. Namun akhirnya biawak bisa ditangkap oleh seorang ibu rumah tangga. Menurut warga, dalam satu pekan sudah ada dua ekor biawak yang ditangkap warga karena berkeliaran di sekitar perumahan. Sebelumnya biawak dengan ukuran lebih besar juga berhasil ditangkap. Sayangnya biawak tersebut terlepas saat akan dimasukkan ke dalam karung. Usai ditangkap, rencananya biawak tersebut akan diberikan ke pecinta reptil agar tidak kembali berkeliaran di pemukiman warga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang, Banten. Terima kasih telah menonton!